Intro Kali ini saya akan melakukan unboxing untuk sebuah GPU dari Gainworld yaitu Gainworld GTX 1660 Super Ghost OC dan karena ini versi OC berarti clock speednya akan lebih sedikit lebih tinggi daripada versi non-OC dan untuk VRAMnya sendiri ada 6GB GDDR6X sama seperti semua GTX 1660 Super yang lain di belakang dusnya sendiri ada beberapa fitur yang standar dengan semua GPU Nvidia yang baru dari GeForce Experience dan boxnya sendiri tidak memiliki spesifikasi atau bahkan gambar tentang GPUnya sendiri lagi jadi sebenarnya packagingnya sangat simple tapi menurut saya sangat berkualitas tinggi apalagi dengan box dalamnya yang berwarna hitam dan juga memiliki packaging foam yang sangat baik di dalamnya anda akan mendapatkan sebuah kartu garansi dari DTG karena itu adalah distributor Gainworld di Indonesia dan juga sebuah kertas yang diprint dengan warna yang akan mendetailkan cara memasang GPUnya seperti mendownload driver dari website geforce.com Nvidia untuk mendapatkan driver terbaru bukan dari CD driver seperti kebanyakan GPU yang lama lalu pada kertas ini juga seperti anda bisa lihat ada banyak sekali merek-merek Gainworld yang lain dan juga sertifikasi tentang produk ini yang bisa dilihat di bagian belakang dari kertasnya juga menurut saya ini sangat berguna dibandingkan dengan CD driver karena tidak ada orang yang masih menggunakan CD lagi jadi lebih baik instruksi untuk mendownload driver yang terbaru untuk packagingnya sendiri seperti yang anda bisa lihat mereka menggunakan sebuah foam yang sangat berkualitas tinggi jadi seharusnya tidak bisa dirusak saat dikirim dan seharusnya tidak ada bermasalah apapun saat dikirim dari jarak yang jauh bahkan dari toko dari beda kota jadi menurut saya ini sangat berkualitas packagingnya tidak seperti beberapa GPU murah yang lain GPU sendirinya di packaging dengan anti-static plastic bag seperti anda bisa lihat sama seperti kebanyakan GPU yang lain juga ini sangat standar sekali dan mari kita keluarkan GPU-nya dan lihat seperti apa jadi ini dia GPU Ghost OC dari Gainworld seperti anda bisa lihat desain shroudnya lumayan simple hanya menggunakan warna hitam saja tidak ada banyak warna merah atau warna lain-lain yang seperti gamer tapi menurut saya desainnya juga masih sangat baik karena mereka menggunakan sebuah hal unik seperti menggunakan metal flake di pada plastiknya agar bisa terlihat berkilau di cahaya lalu di bagian atasnya juga ada logo GeForce GTX yang menggunakan LED yang bisa dinyalakan dengan software Gainworld-nya untuk backplate-nya sayangnya mereka menggunakan sebuah backplate plastik jadi memang terasa sedikit murahan dibandingkan dengan GPU yang menggunakan backplate berbahan besi tapi untuk GPU ini seperti anda bisa lihat di bagian atasnya mereka menggunakan satu single 8-pin power connector atau connector 18-pin yang bisa menghantar 150W dengan sendiri dan juga menggunakan heatsink yang sangat besar jadi seharusnya performanya dan juga overclocking-nya sangat baik untuk GPU dari Gainworld ini sama seperti GTX 1660 Super lain yang menggunakan single 8-pin untuk power inputnya lalu untuk heatsink-nya sendiri seperti yang anda bisa lihat ini menggunakan sebuah baseplate yang sangat besar yang meninginkan VRAM dan juga VRAM MOSFET-nya secara keseluruhan jadi seharusnya temperaturnya sangat baik satu-satunya masalah yang saya lihat adalah backplate yang melebihi dari PCB-nya dan menghalangkan airflow dari heatsink-nya bukannya membantu meninginkan GPU-nya sendiri karena ini adalah backplate plastik jadi tentu saja tidak bisa membantu meninginkan GPU-nya tapi karena heatsink-nya yang sangat besar dan juga kipas yang sangat besar yang bahkan melewati size dari heatsink-nya sendiri seperti yang anda bisa lihat ini dan juga memiliki ventilasi di belakang karena ini adalah sebuah heatsink dengan orientasi horizontal jadi seharusnya kebanyakan panasnya keluar dari depan kalau mereka tidak terlalu memblokirnya dengan plastik seperti ini yang menurut saya ini adalah desain shroud yang kurang pintar karena ini menghalangkan banyak dari airflow dari heatsink-nya sendiri jadi memang desain shroud dan backplate-nya tidak terlalu bagus dan sedikit menghambat keluarnya panas dari GPU-nya sendiri tapi karena heatsink-nya sangat besar dan ventilasi baik di belakangnya juga dengan backplate yang memiliki sebuah display port HDMI dan juga DVI seharusnya temperaturnya sendiri sangat baik untuk GPU ini karena heatsink-nya sangat besar untuk sebuah GTX 1660 Super dan juga memiliki dua kipas tapi itu saja desain dari GPU-nya sendiri menggunakan plastik di segala bagiannya bahkan di shroud dan di backplate-nya dan itu menurut saya satu-satunya hal yang paling buruk dari GPU ini yaitu backplate dan juga shroud design yang terasa sangat murah karena menggunakan semua bahan plastik dan tidak terasa seperti sebuah produk yang premium walaupun harganya agak mahal untuk sebuah GTX 1660 Super bukan sebuah GPU yang sangat murah juga tapi setidaknya heatsink-nya sendiri didesain dengan baik dan juga sangat besar saiz-nya jadi seharusnya temperaturnya dan performancenya sangat bagus tapi ya desain backplate-nya sendiri sangat bagus asalkan Anda tidak memegang backplate-nya sendiri yang akan langsung terasa sangat murah karena digunakan bahan plastik bukan bahan besi seperti misalnya GPU Colorful yang baru saja saya unboxing beberapa minggu yang lalu ini tapi ya ini terlihat seperti ini saat sudah dipasang di dalam PC jadi menurut saya desainnya sendiri terlihat sangat bagus hanya bahannya saja yang sedikit kurang menggunakan plastik tapi mari kita coba temperatur dan juga noise levelnya saat sudah dites di dalam PC dan digunakan dan seperti yang Anda bisa lihat GPU ini tidak memiliki sebuah fanstock feature jadi saat idle atau saat tidak digunakan apapun GPU-nya masih memutarkan kipasnya dan tidak bisa memberhentikan kipasnya lalu ini dia kecepatan kipasnya pada 100% fan speed yaitu 3500 RPM lalu ini adalah kecepatan kipas 90% mirip dengan kecepatan auto dari GPU-nya sendiri saat digunakan untuk gaming dan ini noise levelnya saat gaming dengan fan speed auto dengan setting default dan saya menggunakan Unigine Valley untuk mengetes GPU ini jadi menurut saya hasil dari temperatur dan juga kebisingan GPU ini sangat baik dan juga graphics card ini tidak terlalu berisik dan temperaturnya sendiri sangat rendah jadi menurut saya ini sebuah pilihan yang baik untuk sebuah GTX 1660 Super asalkan Anda tidak terlalu peduli dengan desain backplate yang menggunakan plastik yang terasa murah dan juga kalau Anda menyukai desain GPU ini secara keseluruhan tapi itu saja untuk video kali ini semoga Anda menyukainya dan jika ya tolong mencet like dan juga mungkin klik subscribe untuk melihat video-video seperti ini dan juga video lain seperti panduan pembeli GPU dan juga review yang lebih panjang terima kasih sudah menonton